Hai Nek Neki Nek Merujenan apa Pak? Sayane, nek sing kocor neki Sayane neki napa? Pengaruhi Nek 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 Sempro Daun kan tengkron Nek Neki? Oh tengk siti berpon Oh tengk gangganan neki Oh tengk gangganan neki Terus ditunggu beberapa hari ternyata hasilnya Bagus Oh pintar dintar ngefeknya nek sing kocor neki Langsung anu Pertumbuhan cepet nge Oh nge-nge terus Umbini nge gede-gede Umbini bawang merah nge-nge Pak Kasbun Matur Sembanun Katah terima kasih banyak Semoga nanti Panen yang kali ini Lakunya itu lebih tinggi Daripada sebelumnya nge-nge dan sudah Empat kali ini Empat kali Luar biasa terima kasih jempolnya Jempol kali Jempol kali Matur semu Sudah empat kali ini Dan hari ini Kira-kira ini umurnya Empat belas hari Yang tanam kali ini Yang keempat ini Ini saya mengantar Repeat order lagi Untuk Pak Kasbun Karena terbukti Bisa meningkatkan kadar C organik Karena C organiknya POC HEN itu mencapai 11,5% Jadi sangat mampu untuk mengurai pupuk kimia Kimia Ya mengurai Sehingga penggunaan pupuk kimia bisa berkurang Hingga 60% sebetulnya Ini Pak Kasbun bisa menghemat 50% ya Penggunaan pupuk kimianya Jadi terbukti sudah Empat kali tanam ini Jadi tiga kali panen Itu menggunakan POC HEN Ini bisa disaksikan teman-teman semuanya Ini saya berada disini Di lokasi yang sebelumnya saya selalu nyuting disini ya Sampai panen pasti saya ada disini Disini ya bisa kita lihat dulu Ini ada pompa Pompa air ya kan Ini lahannya satu bau Atau 7500 meter persegi Dengan bibit totalnya 750 kilo Dan ini ada di dua tempat sebetulnya Pak Kasbun itu nanamnya dua bau Jadi 7500 meter persegi kali dua Bibitnya bisa sampai 1,5 ton Dan sudah tiga kali panen Selalu menggunakan POC HEN 100% sudah sangat yakin Sangat percaya dengan POC HEN Karena POC HEN Kadar C organiknya 11,5% Bisa dibuktikan secara ilmiah Secara laboratorium Sudah lulus Ada izin edarnya Jadi sudah Terbukti Bukan hanya di satu tempat Bukan hanya di satu tempat Tetapi sudah Berbagai tempat ya Yang ada di Kabupaten Ngawi Untuk bawang merah Di tempatnya Pak Kasbun Untuk padi ada di Denggeneng Denggeneng Ngawi sini ya Kecamatan Geneng untuk padi Dan di Dusun Berendil Desa Mbabatan Kecamatan Paron Itu yang Pak Noli Itu untuk padi Dan untuk Melon Ada di Dusun Boguarjo Desa Watualang Kabupaten Ngawi Dan semuanya Terbukti Terbukti Hasilnya Sangat baik Ini kira-kira Umur 14 hari ya Teman-teman Saya Lihat ya Amati Perkembangannya Sudah sangat bagus ya Ini yang keempat kalinya Tanam Pak Kasbun Selalu menggunakan POC hand Kita sambil nunggu Pak Kasbun Masih Nyemprot ya Disana Belunya Gak kelihatan Dari kamera Nanti Akan kita Tanyai lagi ya Yang sebelahnya ini Tanam Melon Teman-teman Sudah dua kali ini Dulunya juga Tanam Bawang Merah Masih ingat ya Saya Membandingkan dulu Sekarang Gak ada yang bisa Saya bandingkan lagi Karena sebelahnya Tanam Melon Ini kira-kira mungkin Umur 10 hari Atau 13 hari mungkin Melonnya Saya tidak bisa Membandingkan Kalau sebelahnya Tanam Bawang Merah Pasti saya akan Membandingkan Kapok katanya Yang sebelah ini Sudah gak mau Nanam Melon Eh Gak mau nanam Bawang Merah lagi Tetapi sekarang Ganti Tanam Melon Kapok tanam Bawang Merah Karena hasilnya Selalu Jelek Yang milik Pak Kasbun ini Hasilnya Panennya Tiga kali Sangat bagus Berhasil Menggunakan POC hand Bisa menghemat Pupuk kimia Hingga 50% Karena apa Karena C organiknya POC hand ini Mencapai 11,5% Jadi Sangat mampu Untuk Mengurai Sisa-sisa Pupuk kimia Yang ada di dalam Tanah Sangat mampu Sehingga Mencukupi 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 Semuanya Maksudnya Mencukupi Unsur Untuk Makanan Tanaman Mencukupi Mencukupi Bisa terurai Dengan Sangat baik Karena Menggunakan POC hand Ini bisa dibandingkan Dengan POC POC Merk lain Ya Bisa dibandingkan Karena Kalau kita itu Bukan hanya Pertama kali Pertama kali Pertama kali Kan kita bagus Terus kita Ikuti terus Amati terus Dan itu Kita selalu upload Di Channel YouTube Kita Hens Agro Sejahtera Jadi kita Selalu update ya Jadi bukan hanya sekali Bukan hanya Tanam Tanam pertama Ya kan Bagus Misalkan Ya Terus Tanam kedua Sudah nggak ada Nggak ada Liputannya lagi Kalau kita Terus Jadi Dari tanam pertama Tanam kedua Tanam ketiga Terus Kita Amati Dan kita masukkan Di channel YouTube Kita Nah itu Perbedaannya POC hand Jadi berani Untuk Selalu mengupdate Nanti bisa diadu Dengan POC POC Yang lain Atau merk-merk Yang lain Bisa diadu Dan bisa Juga Melakukan Pengamatan Seperti kami ini Selalu Mengupdate ya Bukan hanya sekali 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 Bagus Tapi yang kedua Harus di Amati lagi Dan di Shoting lagi Yang kedua Dan ketiga Dan keempat Seperti ini Ini kan yang keempat Nah Jadinya kita itu real Tidak ada rekayasa Kalau kami Seperti itu ya Jadi Perbedaan kami itu Selalu Mengamati Bukan hanya Di penanaman Pertama Tetapi Penanaman kedua Ketiga Keempat Dan seterusnya Kita selalu Update Menurut kami Menurut kami Untuk sekali Tanam Seperti ini Itu membutuhkan C organik Itu Harusnya Di atas 2% Jadi Kadar C organik Tanah ini Ini ada namanya Unsur C organik C organik Kalau menurut kami Itu adalah Semacam Enzim induk Yang bisa Mengurai Sisa Pupuk kimia Yang ada di dalam Tanah Sehingga Akan mampu Mencukupi Makanan Mencukupi Semua unsur Makanan Untuk Tanaman Sehingga Tanamannya Akan bisa Tumbuh dengan Baik Masa pertumbuhan Dan masa produksi Juga akan Maksimal Tapi kalau C organiknya Itu rendah Ya di bawah 10 ya C organiknya Di bawah 10% Itu akan Kurang mampu Untuk bisa meningkatkan Kadar C organik Tanah Sehingga Penggunaan Pupuk kimia Itu masih Berlebihan Atau Atau bahkan Tidak mampu Untuk mengurai Pupuk kimia Karena C organiknya Kurang Enzim induknya Kurang Kalau Enzim induknya Kurang Tidak mampu Untuk mengurai Bahkan Bisa mati Enzimnya Mati Probiotiknya Mati Karena Tidak mampu Kurang Kurang dari 10% Nah Kalau C organiknya Mencapai 11,5% Jadi sangat Mampu Untuk Mengurai Sisa Pupuk kimia Yang ada Di dalam tanah Nanti Nanti kita akan temui Pak Kasbunya Ini masih sibuk Di sana Kita tunggu ya Terima kasih Nah ini Pak Kasbunya Sudah Kesini Jalan Assalamualaikum Pak Kasbun Beripun Perkembangannya Pak Alhamdulillah Cahaya Umur Pintan ini 14 hari Terus yang Panenan yang Sana Yang utara akhirnya Waktu itu Oh Kalimantan Oh Kalimantan Bas berapa Pak Yang sana Di Sabi Masalah Yotro kan Pun beres Pun beres Hasil kan Belum tahu Pintan Pak Singler Yang utara Eh Pintan 65 Betul Maksudnya hasilnya Tumpa Sip ya Mbak 65 Kiraan bisa Oh Berarti untung Untung lumayan Dua bau Padahal regi Berambang Anu nge Mandang Merosot Terus hasil Anu nih Hasil panen yang Jeningan yang utara Kalimantan Kalimantan Masalah saya ini Tidak Masalah Ubi Ubi Tidak Oh besar sini Tidak Oh Beri sini Berusaha Tidak Tempat 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 oh.. berarti utuh wah.. semenang Pak Tri hahaha ini pun disemprot pengpitan ini pengkaleh dasaran yang ini kocor terus yang semprot daunnya yang semprot daunnya pun pernah dari ini pun pengkaleh oh pun pengkaleh mulai umur 5 hari 5 hari oh 10 hari terus pupuk kimia ini dasarannya apa? PSP 36 poskacita caprodak npk ini pun caprodak oh.. 200 dasarannya sekawan setengah kental 4,5 kental sampai hari ini 4,5 kental penutupannya kira-kira pintar 2 kental berarti 4,5 x 2 6,5 ini pun saya hasilnya hahaha biasa ini per kental bibit ini harusnya 2 kental pupuknya setiap 2 kental 1 kental atau 100 kg bibit ini 2 kental biasa ini ini bisa menghemat banyak hasilnya ini memuaskan ini saya alhamdulillah berarti jeningan sudah sangat yakin ini menggunakan ini dosisnya tetap pak tetap botol ini untuk 2 kental terus yang semprot daunnya minimal 8 tutup 8 tutup untuk 1 kental terus ini saya ingin ingin pas jeningan nyemprot ini ini semprot daunnya jeningan nyemprot dan ini ini terus kira-kira kapan oh mungkin 5 hari lagi mungkin 5 hari saya tidak saya tidak dicampur oh berarti yang hijau dicampur tidak apa-apa oh ini ini tidak ini tidak dicampur oh saya berarti saya dicampur kalau nyemprot kalau campur hasilnya maksimal pengaruh dengan petron oh hasilnya maksimal ini ini dicampur fungi ini kenapa pak ini mengkosep mengkosep kali montas 2 cc 2 sendok 2 sendok per tangki terus cenghen semprot daunnya 8 tutup berarti dicampur kali fungi hasilnya saya dicampur 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 ini usia 14 hari ini menurut jeningan seperti ini bagus tidak 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 terif sebesar tersebut santai sebesar sampai berikutnya tersebut selesai tersebut anda bisa sesuai untuk memasalah tidak masalah bisa Oh jendel nih kalau nggak bisa tuh dia bisa terpisah ini campur Oh lain second apa Pak oh this bank ini banget kali Pai Gu Pai Gu Pintan sendok second mili satu satu tangki second mili terus funginya dua sendok terus hensi produknya delapan tutup cuampur suamproknya saya hasilnya Oh ternyata dicampur juga sangat bagus hasilnya tidak ada masalah Hai tapi kalau yang yang kocor ajemuk ini tidak dicampurnya Oh Oh itu ini menurut mana Pak saya ini yang kocor ini ya saya ini ini apa pengaruhi ini ini nyek saya semprot down kan tenggung orang Nek nih Oh tenggung sitib pun Oh tengganggang Neki terus ditunggu beberapa hari ternyata hasilnya Hai bagus Oh pintu-pintu nge-feknya Kocor Langsung Pertumbuhan cepat Terus umbi ini Bawang merah Pak Kasbun Terima kasih banyak Semoga nanti Panen yang kali ini Lakunya itu lebih tinggi Daripada sebelumnya Dan sudah 4 kali Terima kasih Jempolnya Jempol kali